Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama channel Agung Banta saat ini saya sedang turing tipis-tipis ya di agrowisata Gunung Sari Kopeng Salatiga Jawa Tengah ini tempatnya di pegunungan cuacanya dingin dan ini parkirannya luas untuk mobil bisa Elf bisa saya berangkatnya dari Ngawi terus langsung masuk tol ya masuk tol itu terus menuju ke gerbang tol Salatiga ini pintu masuknya di tempat wisata ini dan tiket masuknya untuk orang per kepala ya Rp20.000 untuk parkir mobil Rp10.000 dan parkir sepeda motornya Rp5.000 disini tempatnya kebun jambu biji dan boleh dimakan jambu bijinya sepuasnya tapi di lokasi ini tidak boleh dibawa pulang ya jadi kalau kebetulan pas jambu bijinya itu banyak yang mateng bisa makan sepuasnya tapi kalau pas jambu bijinya banyak yang masih kecil-kecil ya Wah ya apa seawak rek ini lokasinya di eh Kopeng ya nah ini ada tempat bermain lapang tentunya dingin ya karena wilayah disini tuh sekitarnya tuh pegunungan kan jadi bisa melihat gunung semeru sih gunung merapi dan juga gunung merbabu bisa juga melihat gunung sindoro dan sumbing ini saya kesini tuh masih pagi sekitar jam 8 ya dan sudah buka karena sebelumnya saya main dulu ke daerah Ambarawa tempatnya di daerah Bandungan ya terus nginep di salah tiga kemudian pagi meluncur ke Kopeng jadi masih pagi sekitar jam 8-an tentunya belum terlalu banyak ya pengunjung yang datang ya lokasinya sangat mudah untuk di cari ya Jadi kalau dari tol salah tiga itu ke arah tingkir kemudian menuju ke Kopeng nanti ada petunjuk arahnya nah nanti di Kopeng itu Kopeng itu seperti apa ya kayak kecamatan ya jadi banyak sekali tempat wisata diantaranya ya ini agrowisata ini terus ada tempat outbound nya juga di tempat lain ya tapi saya naik ke atas ada seperti apa ini ya tempat spot spot foto lah untuk melihat pemandangan wah tinggi sekali rasanya kayak ayub ayub pening di kaki itu merinding apalagi lihat ke bawah ini wah rasanya maksir-sir gitu terus ini lanjut ke tempat tanaman yang berbentuk kayak apa ini kayak tempat berteduh lah ini terus lanjut karena saya mau ke itu ya toilet jadi ya kita cari toiletnya tuh ada tulisannya toilet ada resto terus ada eh apa itu tater tater itu ya tempat mungkin ya tempat untuk pembintasan ya ini saya menuju ke tempat toilet ada toiletnya juga ada musolanya ada kafenya tempatnya asik dingin pagi ini masih pagi kebetulan kemarin pas mau masuk itu jalannya sudah selesai diperbaiki jadi awalnya saya ragu-ragu mau masuk kemudian karena ke mobilnya apa namanya enggak ada mobil yang lewat waktu itu ya karena saya juga belum tahu ragu-ragu akhirnya berhenti dulu sambil nunggu mobil lain ternyata ada yang masuk akhirnya kita ikut masuk dan sampai di agrowisata Gunung Sari Kopeng ini ya nah ini pemandangannya sangat indah itu ada seperti menara ya menara apa itu menara Evel Evel I'm in love hahaha nah itu ada kafe nya juga karena ini masih pagi ya Nah pemandangannya bisa dilihat kalau ada kolam-kolam juga harus dibawah itu ada tempat untuk live musik cuman masih belum dimulai karena masih pagi saya yang datangnya lebih dulu ini memang tempatnya ada yang di agak atas terus tangga ke bawah itu terus ada tempat lagi banyak juga bunga-bunga ya di sekitar sini memang banyak penjual bunga ya terus pada saat itu menuju dari dari Salatiga menuju ke tempat ini ke Kopeng ini di tepi jalan tuh banyak sekali dari orang jualan bunga jadi orang jualan bunga jadi setelah dari sini bisa mampir ke pasar bunga wah beraneka meragam bunganya nah ini seperti tempat teaternya ya atau tempat pertunjukan mungkin ya itu ada empat pemintasannya disitu sambil menikmati suasana dan juga pegunungan di sekitarnya banyak sekali bukit-bukit ya karena dikelilingi sama gunung-gunung dan bukit tuh udah bukit nggak tahu itu gunung atau bukit apa itu ya itu menaranya itu kelihatan wah tempatnya sangat istimewir itu sebagian tempatnya ada yang masih diperbaiki ya atau dibuat dirancang jadi memang belum belum sempurna 100% ya sekarang mungkin pembangunannya bertahap ini ada tempat untuk bermain anak-anak ada tempat pagupon ya untuk burung darah itu loh rumahnya burung darah tuh terbuat dari bambu rumahnya itu tulisannya agrowisata Gunung Sari Kopeng nah itu di sekitarnya banyak sekali pohon pinus ya jadi sangat sangat rimbun sekali untuk penyangga supaya tidak longsor ya tentunya jangan ditebang ya tuh hutannya itu untuk untuk supaya tidak erupsi kalau ada hujan lebat ya itu ada pohon apa ini ya saya juga nggak tahu nih seperti rumput tapi tinggi itu ya nah pemandangannya sangat indah sekali banyak pemukiman yang dibawahnya pemukiman penduduk yang dikelilingi oleh bukit-bukit dan juga pegunungan nah ini tempatnya kafenya terbuat dari bambu yang dipelitur Oh klasik ya sambil kita menikmati wetang ronde Wah pedas ini masih pagi jadi belum banyak pengunjung ya buat sedulur semua yang mau main ke salah tiga banyak sekali tempat wisatanya disini oke sekian dulu video dari saya semoga menginspirasi dan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati